Kemudian pemain-pemain yang kami andalkan tidak bisa ikut karena ada ujian. Jadi kami merubah formasi menjadi 352 untuk mengantisiwasi serangan-serangan lawan. Hal ini kami lakukan karena pada saat pekan pertama, jadi kelemahan-kelemahan kami adalah pada saat memen... Nah ini harapan-harapan yang diinginkan pelatih SSW Lawang, yaitu yang pertama SSW Lawang bisa bermain build-up konstruktif dari belakang. Itu harapannya. Jadi harapan kami seperti itu. Kemudian yang kedua, saat menyerang kuasai bola selama mungkin dengan tujuan mencetak gul. Kemudian yang ketiga, saat bertahan rebut bola secepat mungkin agar lawan tidak cetak gul. Itu harapan dari tim pelatih SSW Lawang. Kemudian problem-problem SSW Lawang. Yang pertama adalah kontribusi bola dari penjaga gawang tidak berjalan pada saat momen build-up. Selalu gagal dan selalu terjadi gol saat momen build-up. Kemudian yang kedua, pemain nomor enam atau nomor lapan pada saat formasi 4-2-3-1 selalu mendatangi bola sampai area kotak penalti. Ini sangat mempermudah lawan untuk hack pressure ke kita. Kemudian pada saat bola sudah mengebekkan enam sama delapan, kami sangat kesulitan untuk progresi ke depan. Kemudian pada saat bertahan, momen saat tim kehilangan bola, pemain tidak cepat bereaksi untuk secara kolektif merebut bola kembali. Ini masalah kami. Kemudian yang kedua, sulit mengantisipasi terupas lawan. Terbukti dua gol tercipta pada momen tupas dari lawan. Nah ini momen-momennya. Ini kan sekarang ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama. Permasalahannya adalah tidak bisa forward. Ini proses saat lawan apa, Pak? Tidak bisa forward. Yang merah, merah. Tidak tahu. Jadi bola dari keeper, tendang langsung, kemudian kena pemain lawan, pelanggaran, kemudian berikut. Ini ada bersih, Pak. Orang tidik, Pak. Ini ada bersih. Nah, jalan dulu, gak serupaan. Ini waduh. Sipu-sipu mau pelanggaran. Karena di SSG League, kalau tendangan gawang, langsung ditendang kena lawan pelanggaran. Iya. Aturannya. Nah, sekarang berarti. Eh, koalauai. Wai. Pernama Satif. Ini gol. Ya, ini masalahnya. Kemudian ini, ini lawannya, kejadiannya hampir sama. Nah, tapi ini gak pelanggaran. Dekat teman-teman. Iya, atau ketiganya saling berdekatan. Terlalu dekat. Iya. Goal. Drop juga masalah, dekat juga masalah. Iya. Oh, itu intanya. Bisa. Bisa. Asli, Bu. Asli. Ini juga sama. Berarti kita harus... Ini pelanggaran. Oh, set. Kalau kita... Ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang tadi, Bu. Cepin. Ini tetap mau rotate begini. Antara jatah sama jatah. Winger sama fullback. Iya. Sama gelanggar serang. Ini atas kan, Bu. Terlalu jatah. Ya, betul. Berarti sebenarnya gak usah terlalu lalu. Data, Pak. Data, Pak. Fullback-nya, ini bagusnya. Nah, itu nomor namanya selalu datang, Bu. Dia selalu dekat-dekat. Ini dulu pada saat. Biaran gak tahu kalau misalnya itu benar-benar gitu. Masalahnya. Ini artinya bagus. Ini gold-nya gak disini, ya. Nah, ini. Masalahnya. Awan. Ini masalah gak-maham. Bikitu bola udah selain. Lanjut. Kan kita nyerang disini. Langbolannya pasti akan disini. Kalau dia lawan suite kesini. Dan ini sulit untuk progresi kesipan. Itu idealnya, Pak. Ini inverted ya, Pak. Jadi tim kami kesulitan untuk Bola ke nomor 9. Jadi bermain hanya di nomor 6, 8, 10, balik lagi gitu. Yang begini. Nah, saya rupa di mana. Yang merah. Ini masalahnya dia. Dia kalau lawan suite kejauh, Baiknya masih lambat, kan? Lebih baik, lebih baik. Ini karena mau di belakangnya. Ya, tapi kamu berbicuin lagi. Ada, Pak. Ada, Pak. Terus, kalau kita mau suite kesini. Yang mana-mana? Ada, Pak. Saya lebih safe. Lebih merasa safe. Oke, Pak. Nah, ini saya mau begini. Mau ini, Tams. Ini begitu suite, dia. Lebih pasif gitu. Memang presenya. Masalah. Masih dari kemarin, Pak. Agak. Terakhir. Sulit untuk mengantisipasi trupas. Terutama lawan yang punya kecepatan. Tantan. Tantan. Tidak. 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 yang moment build up 3, kemudian moment ini 2 ini lagi, ini lawan superkid 6 kali ini nanti disini begitu main, karena main misalnya di bawah iya, kejadian terjadi ini main 1, 2, 3, 4, 5, lawan 3, tapi satunya holding oke kesimpulan saya, yaitu aliran bola dari keeper, belakang, tengah, dan depan tidak berjalan dengan baik kemudian kami juga kesulitan untuk menjaga aksi sewa bola selama 2 kali 25 tahun jadi itu ada pertukaran ini udah jadi kami selalu, goal, goal, pasti 7 menit terakhir lawan Asifa kita goal menit terakhir, kemudian lawan itu bola pindah ntar Imfa juga kemarin kena goal menit terakhir kemudian lawan superkid, kita 2 kali goal terakhir juga 5 join, 11 masuk juga ini dari saya, terima kasih nah ini 8 emang, 10 nya udah harus disini opsion untuk balik 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 disini opsion untuk vertikal, tapi sebenernya juga opsion untuk untuk imidid, kak karena lap dengan lapan 10 nya disini karena sebenernya karena nanti masuk kesini solusinya datang kepada dirinya sendiri ya kan coba aku mau bagi slide memulai 1 atau 2 2 balik balik hai hai huuuu iya, besoknya model permainan oke, yang ini video, video apa yang eksplisit, besoknya tapi gak tau apakah itu udah waktunya oke iya kan dari apa yang diharapkan ini saya balik tanya pada apapunnya masih bingung pak SSB Lawa main bermain wheel up konstruktif dari belakang problem gak bisa build up dari belakang harapnya berharap bermain wheel up ya pak nah solusinya tapi seperti itu di game gak bisa nah pertanyaan saya mati ini apa lalu build up ya gimana ponselnya gak bisa ya kita lihat keepernya pasnya kurang bagus pasnya nah berarti harus bikin apa dengan keeper berarti yang hukum pasti ya ya sebenernya jawabannya dia pada harus gonduk sendiri sebenernya ya saya tulis pertama jadi aku lihat keeper banyak salah dia memang kualitas keepernya harus di build up juga jadi tidak hanya team yang di build up team yang di build up juga harus di build up pertanyaannya memang kalau karena SSB yang punya peti keeper tapi ada gak ketikin untuk Poyerun bagaimana mau build up bagaimana mau build up secara ini ya tapi yang pertama tadi punya masalah dari bagaimana keeper tentang sekarang bukan masalah build up teamnya karena semua udah lebar sini sudah lebar sini sudah lebar semua sudah lebar ya keeper yang nasi kegadaan ya sama aja kan kita gak bicara soal teamnya dulu karena kan ada teman ada semang ada teman ada teman jauh disana kalau dia udah benar udah develop udah udah berkembang harusnya dia bisa ini apa sini kesana dia kesini lagi back pass sini lagi bisa main kesana lagi tapi kalau keepernya sendiri memang masih masalah ya kita jangan build up dulu perbaiki dulu nih masalah gitu ini satu lagi saat menyerang gua saya bola selama mungkin dengan tujuan menitak gol nah itu hati-hati karena kalau kelamaan gak gombol hati-hati karena itu tentatif bisa lama jinggul bisa cepat jinggul posisiin aja jadi itu hati-hati karena itu apa namanya ada abu-abu bias bias agu-abu-abu ya hitam-hintam putih-putih ya karena menyerah selama mungkin dengan tujuan kadang-kadang cuma 6 kali pas dan 8 kali pas sudah gol berarti gak lama dong mungkin kalimatnya saat menyerang tau kapan harus ke depan kapan harus bermain kapan harus bermain kapan harus bermain horizontal kapan harus bermain vertikal kapan kita harus mencari dengan kiri kanan kapan kita bisa harus ke depan dua termasuk tadi ada video ya masalah kedua tadi masalah ya kedua nomor 6 nomor 8 nah selalu menantangi bola sampai ada ini sebenernya ya kita gak bisa mencat di pertandingan balik lagi ada gak nomor 6 nomor 8 diinstruksikan jangan ke situ ada nah tapi kok dia bisa berarti pemainnya bandel berarti pemainnya bandel karena kulatih ya tapi ini jelas ini clear bahwa memang terjadi juga terjadi juga terjadi juga kayak saya kita kebantian senior kita memang begini nah disini kebanyakan kepada pribadi kita sebagai seorang pelatih kita kuat ya dengan 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 walaupun sebenernya mendatangi lawannya itu bisa benar bisa salah bisa dibawa benar kan ketakut misalkan ya 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 bawa lawan ipar ya ini karena angkanya ini contohlah bola disini oke ini lawan semua karena saya lihat tadi agak banyak press ya ya nah dia jadi boleh ke nomor 3 dulu kan ya terus ini ke sini kan ini ke sini kan nah pertanyaannya ada gak instruksi kalau dia bawa lawan disini apakah dia harus dipasih ya keputusan ini siapa di sini atau di ini atau siapa ya nomor 3 gak jadi bawa lawan ini gak selalu menurut saya gak selalu salah tergantung situasinya dia bawa lawan untuk membuka area sini ini bisa datang masih ke sini ini udah kebuka jadi konotasi menetangin bola itu tergantung lagi bisa itu menjadi sebuah taktikal untuk benar bisa juga gak kan gitu ya kalau dari sini dipasing terus kerebut itu salah kan gitu tapi kah kadang-kadang ada memang sudah pelatih yang memang itu menjadi sebuah konsep dia datang datang supaya apa disininya kosong jadi tujuan passing dia bukan yang di yang orang bawa lawan itu bukan tapi di belakangnya yang dituju nah itu balik lagi pada coach payroll plannya seperti apa jadi saya ngomong ini bukan berarti saya ngomong ini balik lagi saya gak tahu apa yang dipikiran coach payroll itu konsepnya apa nah itu yang kita harus perjelas makanya saya bilang tadi jawabannya balik kepada coach payroll sendiri ini plannya apa mobil up konstruktif ya seperti apa konstruktifnya harus benar-benar detail misalkan oke kamu gak mau nomor 6 kamu udah datang oke kalau kamu gak mau nomor 6 datang kalau misalnya di passing sini kalau lawannya press kemana dia harus passing kan gitu nah pemain harus jelas nih keterangan dia kamu mau kasih kemana ke siapa kamu masih coach ini di press dimana balik ke keeper kau setelahkan keeper pendang gak bisa jauh ya kan atau kemana nah jadi kita gak bisa menyalahkan pemain sebelum kita sendiri clear sebelum kita pelatih sendiri tau oh kalau nomor 6 persen ini saya pasang ke sini kalau ini datang dulu saya pasang ke sini nah itu memang harus detail jadi konstruktif itu memang harus kita kuasai dulu kalau kita gak kuasai nanti pemain juga akan bingung gitu maksudnya jelas ya jadi jadi gak bisa apalagi kita bicara youth youth harus sangat detail jangan kita detail di Ligia cuma kalau di Ligia itu bukan banyak detail banyak ngalah ya kalau banyak kayak gitu ngalah aja kalau youth kita gak bisa gak bisa ngalah kita mengajar mereka karena ini youth pembinaan kan kita berkembang bersama-sama kita harus bilang ayah gak bisa harus begini jadi dia jelas oh perintahnya ini oh perintahnya ini kalau di passing ada orang datang back pass perintahnya back pass kan jelas back pass skipper pindah lagi kalau udah main di sini rame pindah ke sini itu jelas semua semua udah clear bahwa eh ini ya mau main gini ya saya gak mau tau pokoknya mainnya kayak gini nah jadi itu kan harus jelas kalau kita tidak memperjelas tugas ini akhirnya pemain buat sendiri ketika buat sendiri pelatih baru marah begitu break baru marah-marah kamu tuh sombong baru naik timnas aja sombong main bolanya bodoh oh sombong padahal yang gak jelas pelatihnya gak ngasih tau apa tugasnya kayak gitu tadi juga ada kurang lebih ngingin situasi selalu gak pernah bisa sampai nomor di sini kan padahal harusnya ini buat padahal tadi bagus ya kalau video yang tadi ya udah main main iya ini berarti di sini ya video ke sini pas in pas in kena fullback ini udah bisa ke sini yang gak lakukan ini ngapain apa ya apa yang lakukan di poskod di sini diam saya gak lihat di pertandingan pertanyaan saya di latihan ada gak instrupsi ketika udah main 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 pas in ke sini ini ada gak instrupsi di latihan kod kamu bilang kamu harus support agak simple karena di pertandingan itu kita selalu berpikir apa yang tercipta di pertandingan adalah bukti dari sebuah latihan kan gitu setuju ya apa yang kita latih itu yang ada di pertandingan kita harus setuju sebarang dulu nah kalau itu gak gak tercipta berarti ada problem di latihan kod kore mungkin kurang clear belum jelas perintah ini harus naik karena kalau ini naik tadi pasti bisa main lagi karena tadi kan begitu dia mau balik badan gini gak ada orang akhirnya tulang satu lepas satu jadi kita tidak terlalu bisa banyak lihat di game ya saya banyak menanyakan kepada kod korel bagaimana latihan ada gak plan yang jelas detailnya ada karena harapan-harapannya di kita itu bagus pertanyaan lagi kalau bahasa inggrisnya how kan gitu gimana membangunnya nah itu yang saya butuh informasi lebih gimana kod korel membangun jual matihan ada problem lagi teman waktu penciptaan lihat termasuk tadi ada transisi ya selalu kena krupas nah pertanyaan lagi dilatihkan walaupun 8-10 nya udah dekat box yang masuk dimasihkan jadi orang dimasihkan karena terlalu jauh juga walaupun dekat ini begini nih ini kan dikasih ke sini takut banget masuk ke box sini ini lari iya takut kalau 8-10 kalau 8-10 masuk ke box kan masalah ada gak latihan gantian maksudnya maunya gantian bukan bukan maksud aku kalau ini yang terima di sini bukan winger tapi kodek dia gak ada di sini di sini dia masuk gak akan masalah karena 8-10 masih ada di sini di sini mah ada satu leher satu leher tiga orang iya kalau saya itu gak salah karena di sini jadi susah iya karena orangnya terlalu sedikit ayah itu orangnya terlalu sedikit kenapa orangnya terlalu sedikit karena gak ada yang masuk kenapa gak ada yang masuk karena takut kalau dia masuk bisa oh bang tapi kalau kita punya satu leher tiga orang di sini ini yang 8-10 nya hanya untuk second ball sekarang iya kan dia gak perlu takut 7-11 yang masuk itu gak perlu takut itu dia kalau saya penting misalnya bola di tujuh ya 80 nya di sini iya kan 11 nya kadang-kadang tetap 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 itu masalahnya di situ itu nanti dilatihkan juga di sini nanti dapet juga di sini nanti dapet juga karena begitu nanti begitu nanti begitu nanti tujuh masuk dua dapet taruhlah lemahnya ikut di lembar kedua tapi ini masuk masukin 80 dekat di sini kita gak bisa liatkan kompleks agak sulit kompleks karena banyak sekali masalah di sini di sini harus dikasih gawang kecil makanya kita gak bisa dikasih gawang kecil makanya kita gak bisa dikasih gawang besar makanya kita harus lihat oke iya percasaan tembak iya jadi begitu ya nah kita gak ada pilihan tiap hari ini harus fix karena yang saya kan saya bilang tadi saya tidak terlalu paham apa yang dihadapi selawang nah ini kan tiga lawan tiga nih harus dikutuskan sendiri perlutasnya apa bahwa yang bongongnya apa nah itu yang harus bisa dikutuskan kalau misalnya sekarang nah ini harus baru tadi kan akhirnya dihanti tiga lima dua karena masih tiga lima dua atau kalau seperti yang kamu mobil yang limanya masuk ke kotaknya jadi empat lawan tiga lebih untuk bisa menahan serangan lawan ya cuman kita berarti cuma empat di sini betul iya